Satu dari dua orang korban wanita yang tewas dicor di Bekasi ditemukan tanpa busana. Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kongbes Henki, Tribunaris. Henki mengatakan pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian wanita di tempat sampah dalam rumah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yusuf Batiar dari Tribunjakarta.com. Silahkan rekan Yusuf. Selamat siang Ariska dan juga Tribunaris bisa saya sampaikan berdasarkan informasi yang disampaikan Kapolres Metro Bekasi Kota, kasus pembunuhan dua jasad wanita yang dicor di Kaptenyusantara, Ampung Bulak Sentuk, Ketamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sampai saat ini masih dalam proses penelidikan pihak kepolisian. Ada pun dari informasi terbaru, Kapolres mengatakan bahwa satu dari dua korban wanita yang dicor ditemukan dalam kondisi tak bergusana. Ada pun polisi mengatakan bahwa pihaknya menemukan barang bukti, diantaranya pakaian salah satu korban yang ditemukan di tempat sampah dalam rumah, di mana selain itu polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, yakni pisau dan juga beberapa barang bukti lainnya. Ada pun korban yang ditemukan tanpa bisana itu, Pembeskol Hengki tidak menjelaskan secara ringgi, apakah korban Y atau B, atau korban berinisial H. Ada pun jauh ini, Kores Metro Bekasi Kota telah memeriksa sebanyak lima orang sakti, mereka terdiri dari suami korban, lalu juga tetangga sekitar, kemudian juga keluarga dari pria berinisial P yang juga pelaku pembunuhan, serta beberapa saksi lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ada pun sampai saat ini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka terhadap pria berinisial P yang ditemukan meninggal dunia dengan ruka sayatan binatinya. Dan di kasus ini, Pembeskol Hengki juga menemukan masyarakat berikutnya melakukan peraduga-peraduga yang di luar proses-proses pendidikan, termasuk itu motif dari kasus pembunuhan ini. Hengki menyebutkan pihaknya masih terus melakukan pendalaman atas barang bukti dan juga saksi-saksi yang ada untuk motif sendiri dia belum menjelaskan secara rinti atau apakah betul kasus ini berkaitan dengan hutang-hutang yang sempat beredar di luas di masyarakat atau ada motif lain dibalik kasus pembunuhan dua orang wanita yang dibebukan di corbonusial Y dan juga H. Dari laporan suami korban, ada dua orang yang kemarin sudah kita temukan jenazahnya, sudah dilakukan otopsi di rumah sakit Sukanto kemarin dan sudah kita serahkan kembali kepada pihak keluarganya. Dan betul dari suami korban yang merasa kehilangan istrinya dan itu adalah betul dari hasil pengecahkan identif dan itu merupakan istri dari korban atau dua suaminya yang melaporkan istrinya pamit untuk mengaji dari hari minggu dan ditemukan sudah menjadi jenazah kemarin atas nama inisial Y dan H, Y dan N. Sudah kita serahkan termasuk satu orang laki-laki yang ditemukan pertama di kamarnya Sudah menikah juga, kemudian juga sudah kita serahkan kepada peluang laki-laki. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!